Intro Bupati Nabi Reh melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh Pemirsa, Bupati Nabi Reh Mesak Magai SOS MSI telah melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh Pelantikan digelar di Geraha Btesda Karang Mulia Nabi Reh pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 lalu Saat pelantikan dihadiri unsur Forkopimda, para pimpinan SKPD, para anggota DPD, serta tamu undangan lainnya Para pejabat yang dilantik diantaranya pelaksana tugas sekda Kabupaten Nabi Reh yang dijabat oleh Herman Kayame Selain itu juga dilantik sejumlah LTPP dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh Dasar pengangkatan pejabat yakni SKBupaten Nabi Reh nomor 821.27 garis datar 01 tanggal 4 Maret 2022 Tentang pengangkatan dalam jabatan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh Pengangkatan ini dimaksudkan untuk kepentingan Dinas Selain itu penunjukan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan ini Mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2018 Dan perlu ditetapkan dengan SK Bupati Selain itu penunjukan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan 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 Bupati Nabi Reh juga melantik 15 kepala distrik baru dengan dasar pengangkatannya dari SK Bupati Nabi Reh nomor 821.27 garis datar 01 tanggal 4 Maret 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Administrator Eselon III sekretaris di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabi Reh. Berikut nama-nama Pejabat Administrator Eselon III Kepala Distrik yang baru diantaranya Kepala Distrik Nabi Reh dijabat oleh Marinus Sangginafa, Kepala Distrik Nabi Reh Barat dijabat oleh Michael Debye, Kepala Distrik Telukimi Dijabat oleh Konstantina Warai, Kepala Distrik Makimi dijabat oleh Linus Bere, Kepala Distrik Wangar Dijabat oleh Yuli Tenkegao, Kepala Distrik Yaro dijabat oleh Ruben Iai, Kepala Distrik Yaor dijabat oleh Yafet Mishiro, Kepala Distrik Mora dijabat oleh Julian Woromboni, Kepala Distrik Teluk Umar dijabat oleh Nesken Kareni, Kepala Distrik Napan dijabat oleh Yubelina Sayori, Kepala Distrik Uwapa dijabat oleh Bartumagai, Kepala Distrik Siriwo dijabat oleh Daniel Tenoye, Kepala Distrik Dipa dijabat oleh Yunus Madai, Kepala Distrik Meno dijabat oleh Yanceyupi, dan Kepala Distrik Wabuga dijabat oleh Ishak Sembor. Selain itu, Bupati Nabire juga telah melantik 15 Sekretaris Distrik Baru, dan juga Bupati telah melantik sejumlah pejabat Eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. Salam Sehat Pemirsa, terus patuhi protokol kesehatan. 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 Terima kasih.